Komisi Pembelian Umum Daerah Tangerang Selatan sudah resmi memperkenalkan tiga pasangan calon yang maju bertarung dalam pilkada Desember mendatang. Masyarakat berharap mendapat memimpin amanah, bersih, dan memiliki integritas untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik. Masyarakat berharap mendapatkan perubahan yang lebih baik. Biasanya harus adil untuk masyarakat. Itulah harapan warga Tangerang, Banten yang ingin pemimpin mereka tak hanya mementingkan diri sendiri, keluarga, ataupun kolongannya. Tangerang Selatan akan mengikuti pilkada serentak 9 Desember mendatang. Tiga pasangan calon yaitu pasangan nomor urut satu, Iksan Mojo Li Claudia Chandra, pasangan nomor urut dua, Arsit Elvier Aryadyani, dan pasangan nomor urut tiga, Airin Rahmidiani Benyamin Daphni, sudah resmi dikenalkan KPUD Tangerang Selatan, Banten. Sosialisasi pasangan calon diharapkan bisa menekatkan mereka dengan pemilihnya, sehingga warga tidak lagi salah memilih pemimpin yang bisa berakibat tidak adanya perubahan. Banyak aset-aset daerah yang tidak terkeluar dengan bagus, sehingga mestinya sudah dikuasai oleh Tangsel, tapi tetap saja dipegang oleh Kabupaten Induk. Sampai sekarang, padahal sudah lima tahun lebih. Kemudian infrastruktur juga tidak dibangun dengan bagus. Ditambah lagi dengan berbagai korupsi yang melanda beberapa dinas, termasuk dinas kesehatan. Harapan warga Tangerang Selatan tidak terlalu berlebihan. Mereka ingin perubahan bukan hanya sekedar janji-janji, namun tidak terrealisasi. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!